Pola permainan yang sangat luar biasa, raja terakhir mereka tumbangkan. Tapi di hari ini, kita langsung saja menuju ke match yang pertama di game yang pertama. Oke, bikin run Alva, first pick dengan langsung menutup karang Angela dan juga Arlott. Karena kemarin yang pake Angela, penang ya dari kemarin. Kita lihat-lihat ya, banyak kombinasi ya. Iya, ada Angela asal juga ya kemarin ya. Karena memang bisa buat dipake tabrak, ada efek pentok heal-nya juga. Tapi tahan dulu, Nolan yang di band. Ini ada beberapa yang lepas seperti Vexana yang memang cukup menakutkan untuk di meta yang sekarang. Dia saja menjadi salah satu faktor untuk di first pick saja dan benar. Vexana langsung diambil oleh big turn alpha. Ini karena sebabnya Vexana diambil sebagai first ya. Efek CC, Terrify yang menakutkan banget nih. Dari blush-nya dia bisa clear lane cepat. Eternal Guard yang paling penting. Karena Eternal Guard dibuka di turtle, itu laman pasti butuh. Dan plus ini pun membuka ya, zona hijau untuk Kabuki langsung. Langsung memang seprayo itu sih, hero-hero untuk Kabuki ya. Iya, langsung dikasihkan lagi. Ini sebentar kita bahas dari key to V kita tadi. Iya. Dan terjadi juga dan bahkan sekarang mereka juga menggunakan baksia. Oke, dan langsung dijawab dengan adanya kaunter dari baksia itu sendiri yaitu Daerat plus Bruno. Yang langsung diamankan. Kalau misalkan emang mau ngambil ke arah mid lane-nya terlebih dahulu Aura. Ini Novaria. Novaria. Udah Novaria. Ini udah jadi bisa dibilang draft kemenangan mereka kemarin juga kan. Iya. Ada skill, wow. Itu tembakan astral sphere-nya ya. Skill shot-nya luar biasa. Sakit banget dan selalu on point. Dan aim-nya itu loh luar biasa ya. Iya makanya. Skill shot-nya on point terus ya. Jadi memang berkali-kali kan terakhir pas kemarin end game juga dia sempat tembak martisnya Kak Irie kan. Itu dapetin juga. Dan dapetnya dapet skill ya itu ya. Iya. Dapet-dapet skill. Oke. Momen-momen kayak begitu lagi ya. Ya Allah orang mau defense. Malah kena. Cicil. Mau pulang, ini mau pulang loh mas. Mau pulang loh mas. Ini jemput lagi. Ini ada komen dari Facehugger. Apa touch? Hati-hati sama strateginya Sede Lucas katanya. Oke siap. Aku bisa membayangkan sih. Kalau rasa Boy ngebalas juga. Apa katanya. Hati-hati dengan strategi. Sama ya. Sama. Karena itu adalah emang jiwanya Aura beberapa season yang lalu kan. Iya. Kita tahu beberapa season yang lalu. Aura selalu dengan satu experimental yang emang mereka keluarkan secara terus menerus dari hero nya. Masalahnya mungkin waktu itu. Di saat mereka mengeluarkan hal tersebut. Oke bagus. Tapi di saat tim lain mencoba untuk melakukan halang sama dan memlodifikasi. Malah mereka yang stagnan. Mereka yang ketinggalan. Dan pada akhirnya ya udah. Lama-lama menghilangkan ini mereka serangi seperti itu. Oke. Tapi ya untuk geroknya. Ya iya. Dan Hood Hood of. Hood Hood di band. Ya ada Hood Hood. Hood Hood Hood. Ya ada Hood Hood. Ya salah satu hero pegangan untuk Biggerun Alpha ya. Ya Key. Ya mereka bagus banget dengan metode Bruno Digi ini. Pernah mereka bawakan di minggu awal. Yap. Karena belum kelihatan juga nih sebenernya. Apa yang nanti akan dibawa oleh kedua belah romernya kan. Ya karena Key juga bisa dibilang apa aja lu kasih juga. Bisa gue mainin gitu beberapa season yang lalu. Atlas nya. Buset. Tapi kemungkinan besar gak adanya Digi. Tigreal kan tuh buka banget. Mino ada di band. Iya. Hero-hero untuk yang main tank nya buset dah. Ini Tigreal bisa di band sih sekarang harusnya ya sama Biggerun Alpha. Atau ya mereka mau coba untuk antisipasi ke arah XP nya. Dan ternyata ya udah Tigreal mau apa lagi. Siapa lagi yang masuk ya ke sisi yang besar. Iya. Dan sekarang terbuka EXP lain yang banyak disini. Pak Kito ada. Cici ada. X-Borg ada. X-Borg ada. Ya kita mention semuanya ada sih. Dan sekarang daerah ini belum tau nih ya. Dimana posisi nya. Apakah dia akan menjadi satu jungler. Kemungkinan di match up-in sama Baxia sih. Dan mending kayaknya ngambil dulu ke arah XP nya dan Pak Kito. Yang sempet kita notice juga tadi di pregame ya. Bagaimana head to head. Walaupun head to head nya sama Sorizo. Ya kan. Tapi ini adanya Lord JM. Walaupun tipikal nya ya mirip-mirip lah. Hampir sama ya. Ya dan sekarang Bigitron mereka buka kartunya ini kemana nih sebenernya. Terizla. Oke daerah jungler. Yap. Sudah dipastikan ya. Dengan adanya Terizla. Atau bisa. Ini Terizla-Bitlon. Sudah ada pek sana. Ketinggalan. Soalnya suka di gocek lagi nih sama Bigitron. Betul. Ketinggalan dari landing nya. Kemungkinan besar itu yang akan terjadi dan juga dirasakan oleh Lord JM ya. Tapi. Nah ini Lord JM juga punya prestasi nih. Juara satu di Hop Cup bersama dengan Bigitron Alpha. Oke. First place juga di Just ML Invitational bersama Archive Esports. Oke. Lalu ada Kings League Tournament. Juara pertama bersama dengan Next Play Esports. Bufra lah. Nongo lagi coba. Yap. Yap. Dan bahkan Bufra perdana di MJL Season 3. Nongo lagi ya. Iya. Jarang lah kelihatan Bufra ini. Yap. Jarang. Ini butuh satu hero buat Biawi nih ya. Buat berhadapan dengan adanya Bufra. Mungkin Franco bisa diambil. Chow. Atau Chow nya. Yes. Dan Chow nya lah. Oke. Chow ya. Karena mereka butuh hero untuk bisa buka rumput ya. Yap. Bufra jelas dong. Tempat utama dia di dalam hutan. Dalam rumput. Dan biasanya yang akan mengganggu jadi pergerakan Dekufra. Juga yang paling sering dan paling cepat harusnya ya. Itu Ruby loh. Tapi kan Ruby nya di ban. Iya. Gak bisa gitu loh. Grog nya juga di ban. Iya. Itu Ruby ganggu banget loh. Dengan seluruh skill share dari set yang dia punya gitu. Oke. Tapi Ani untuk dari segi Counter Index dan juga Line Up Rating nya. Ini memang diunggulkan sama Bigitron Alpha ya om. Bigitron Alpha yes. Sebener. Tapi ya lambat lawan kita tau bagaimana power dari Novaria untuk masuk ke late game nya. Power untuk bisa split push ini juga dimiliki oleh Aura. Mereka punya Pak Kito. Mereka punya Aran. Mereka bisa main satu lane untuk dipanjangin jauh ke depan. Dari Bigitron Alpha jelas. Team fight akan menjadi senjata utama mereka set up dari Kufra. Yap. Inisiasi ya yang akan menjadi kunci mungkin dari Bigitron Alpha. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusi itu akan terjadi. Yap. Akan seperti apa nantinya hal-hal yang kita lihat bersama-sama di line of down. Jadi untuk sekarang pembukaan match di hari ini akan seperti apa lagi hasilnya. Jadi. MPL Arena. Mana suaranya. Walaupun ada yang masih puasa tetap semangat. Gapapa. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Kalo kata Naksana tipis-tipis abangku. Tetap penyala tapi wuh. Damage poke dari Moreno yang ngebuat dari Yaoi udah mulai tergerus HP nya. Yap. Dan ini memang dalam banget ya. Kalo kita bicara soal damage dari efek terrifying deadly crash yang dimiliki oleh Vexana. Apalagi body of league game. Jadi Vexana di level 2 dia udah mulai bisa aktif untuk keliling. Karena dia cuma butuh 2 skill yang memang sangat cepat untuk bisa keliling. Yap. Dan itu pun adalah satu hal yang sering banget dilakukan oleh Yaoi. Di pertama-pertama itu ya. Selalu mengambil resiko dan pertempuran akan terjadi. Karena key nya tertinggal. Tapi masih ada satu boncing ball yang memang membuat dirinya selamat. Dan Yaoi coba lihat menggertak maju kembali. Ya dan kembali skill shot dari Yaaskill yang begitu on point. Ngebuat dari Super Ken. Itu udah langsung kehilangan tengah HP nya loh. Oke dan Yaaskill dengan emblem Assassin yang dipakai. Jadi memang mengandalkan damage dari Astral Sphere kedepannya. Mungkin untuk key sendiri dengan emblem tank nya. Firmness ada, tenacity ada, concussive juga dipakai. Jadi untuk setup hampir sama untuk seluruh emblemnya kalo kita lihat. Yap. Aran bakal dengan quantum charge ya. Bukan dengan adanya Bravesman. Karena memang kita tau untuk Pak Kito ini butuh movement speed. Ketika ada basic attack yang sudah diberikan dari Jep. Ya dia butuh buat membantu fight juga yang lainnya. Jalanin lane nya juga. Cuman sejauh ini. Yang menggunakan pure fight nya sama-sama ada di kedua belah gold lane nya. Wah. Second time step nya ke depan dong. Oke. Pede loh ini. Tapi terlihat ada beberapa player sudah berkumpul di arah XP. Karena untuk sekarang. Turtle pun sudah mulai muncul. Ditampolah sudah Lord Jam. Tapi. Hanya menyisakan sedikit saja HP di dalam tubuh dari Lord Jam. Sementara sekarang Gugun nya dan juga YesKiel. Masih standby. Berada di area dari Turtle nya. Di tempat yang berbeda untuk Yawi. Belum level 4 bersama dengan KYY. Mau pergi ke arah mana Sunpo. Ketempat yang berbeda. Turtle ke reset. Yup. Tapi sekarang Super Ken satu level di atas dari Gugun loh. Ini power retribution betul-betul akan di aduk. Yup. Dan Gugun harus hati-hati banget kalau memang mau. Waduh Penalti Zonda dan Kodek terjata. Gugun kali menunjukkan kelas nya namun first blood nya tercipta. Di mana arah nya menjadi korban tetap. Tapi Yawi masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut ditembak. Tapi untungnya masih bisa di gocek. Ya itu predict move dari YesKiel ya. Tapi bagaimana. Dari Gugun. Ketinggalan level. Dalam keadaan yang tertekan banyaknya CC yang masuk. Dia tetap bisa melakukan retribution dengan run point. Wuhhh. Oke. Hampir-hampir. Berusaha untuk mencuri tadi satu purple bump juga Tanya. Kita sedikit melihat untuk talent prediction ya kali ini ya. Dua BTR. Empat orang. Empat banding dua ya. Tapi kita cukup banyak yang sepakat bahwa ini akan menjadi match yang cukup panjang ya. Setuju sih. Apalagi dari kemarin kan Aura memang mereka dapetin momentum ya. Mereka dapetin kemenangan yang penting banget. Sedangkan untuk BTR sendiri. Kali ini mereka memainkan GXP laner yang baru. Dan kita belum melihat bagaimana. Lord JM ini bisa bersatu bersama dengan rekan-rekan yang lain dari sisi gameplay. Yap. Baru kelihatan ada skirmish aja ya tadi di area turtle nya juga. Tapi Ki. Waduh itu Kinya connect tapi itu adalah Yawi ya. Kita tahu bagaimana Yawi pun bisa menyelamatkan dirinya. Sebentar Yawi ya. The way of Yawi keluar. Namun belum ada follow up damage yang begitu besar untuk bisa mengacaukan lagi ke arah dari Kayaye. Teman-teman sekarang malah Yawi yang tertinggal dan juga. Untuk Kabuki mulai hadir dengan speedy light wilayah diaktifkan. Speedy light nick nya tapi Kayaye masih bisa pergi dengan satu title revenge. Lompat ke arah yang berpera. Tadi gugurnya shield unitnya nabrak ke arah jungle ya ternyata. Gak jadi efek stun tambahan tapi Kabuki. Wah dilanjutin Kabuki satu ini terakhir. Dan Kabuki. Aran Aran. Hampir saya tapi Aran hadir melihat dari kecewaan Kayaye harus pergi. Wah ini Aran sama Lord JM udah sampai turun gunung ya. Dia mau coba untuk bantu tim fight nya. Cuman ini udah langsung disengage sih dari kedua belah tim. Iya tapi dari Begitron Alpha set up mereka adalah untuk bisa menekan di area gold nya. Karena sedari tadi kita melihat bagaimana di bagian atas Lord JM yang memang bisa di pressure oleh Aran. Ini dibiarkan oleh BTR. Dibiarin juga memang karena susah juga sih untuk mirroring gue tapi. Waduh itu kenal lagi itu satu orang tapi Kayaye kembali lagi. Tidak mole damage yang terlalu besar di area Tarsebun yang membuat. Tidak pun sekarang tapi Kayaye berhasil dihancurkan bahkan sekarang pertempurannya. Eternal Gun dikeluarkan dan juga Kuntur berhasil dihancurkan ada dua player yang lejap. Di area Tarsebun. Yap Gugun yang kali ini berhasil dipanis. Kemarin kita ngelihat begitu epicnya penyelamatan diri dari Gugun ya. Dua kali. Tapi ini kesempatan tidak adanya retribution yang dimiliki oleh Aura kali ini. Turtle jatuh ke tangan dari Super Ken. Dan seperti ini memang terlalu dalam juga tadi ya. Untuk bisa langsung menabrak ada Super Ken yang siap tadi. Dengan Abysm Strike di belakangnya masih ada Eternal Guard juga. Dan kita akan melihat sekilas dari itemnya. First item untuk Moreno Glowing One langsung. Wow. Ini cukup cepat sih. Karena biasanya kalau kita melihat dari matchnya Enodi dulu lah. Apalagi ini langsung ke Glowing One. Jadi memang mengincar untuk adanya burst damage. Yang bakal bisa diberikan oleh dia. Teman yang lain Kabuki nya sudah berpindah tempat. Tapi ancaman selalu hadir untuk dirinya. Yap. Dan juga ada satu buah tertarik yang berhasil untuk dihancurkan oleh Eamon. Ini Eamonnya juga cukup free sih. Udah bertukar area. Ternyata sekarang Eamonnya bertemu dengan Aran. Tapi memang audience prediction ini cukup. Ya kita sepakat dengar adanya dua satu. Ya cukup sangit. Bedanya juga 12% aja. Yap. Dan saling mengisi dulu untuk sementara. Memang Aura mereka tertekan. Tapi kalau kita lihat tadi di Getron nya. Ini mereka lah yang menunggu. Ini siapa yang akan dilakukan oleh Aura. Bukan mereka yang ngebuka tapi mereka yang menunggu. Karena mereka sadar mereka punya super game. Kalau memang terlalu ada over extend. Ada yang overdive dilakukan oleh pemain Aura. Itu bisa langsung dipanis dengan kehadiran Diret. Ya dan juga tadi. Dua kali usaha dari The Way of Dragon nya Yowie. Menuju ke arah Ki kan. Sedangkan follow up damage nya masih belum cukup ya. Berkali-kali loh tadi. Follow up damage nya masih belum cukup. Jadi paling berbeda ada dua orang yang langsung menjadi korban tadi. Tampolan Aran dan juga. Tiran range nya sementara untuk Eman. Masih berusaha untuk pisang kapal dan tersembun sedikit lagi pisang key nya. Berhasil lanjut di channel bakat dua player. Wow. Oke ternyata. Satu buah lockdown terhadap Aran. Bukan hal yang diinginkan ternyata oleh Vegeta dan Alpha. Waduh The Way of Yowie keluar kembali. Again. Tidak ada follow up damage. Tapi ya. Dengan ada dua poin pick off nya di bawah tadi. Ini ngebuat dari Aura punya kesempatan. Untuk setidaknya mendapatkan kembali objektif karakter. Ya mereka mulai bisa mengejar ya tadi. Dan memang benar bukan target yang diinginkan untuk Aran. Karena dia tebal. Dan gak bisa langsung di burst dengan Bruno ya. Jadi Bruno nya masih kurang item tadi. Yang sempat kita lihat. Item Bruno baru selesai di has cloud. Jadi memang belum punya item yang memadai. Untuk bisa langsung memberikan. Instant burst damage. Iya. Dan sekarang kita bakal lihat ya. Bagaimana kontes di area tertuling akan terjadi. Waduh The Way of Dragon nya udah langsung dikeluarkan kembali. Pertapuraya kembali terjadi. Di mana kabuki nya di bagian belakang siap. Untuk bisa mengantarkan demen nya Yowie. Masih berhasil selama sejauh ini. Dengan satu option demen dari Subway dihasilkan. Tapi Yowie masih ingin lebih. Yowie berusaha untuk bisa menghasilkan. Dan juga membaturkannya. Namun di tempatnya berbeda. Ada dua player dari masing-masing tim. Yang menghilang. Iya. Sang jungler dari beginner and alpha. Setelah masuk dengan ada retribution yang on point. Berhasil untuk dipunish. Tapi ya kita bisa melihat juga Eman. Yang masih berdiri di sana. Berhasil membacakan satu outer turret di tengah. Oke. Sebelum itu Lord CM harus balik lagi. Dan juga gagal. Seperti yang menyelamatkan dari satu outer turret nya. Sedikit lagi. Dan iya. Anjur. Tapi tadi positioning dari Eman ya. Yang memang harus diwaspadai sekarang oleh Auron. Dia bermain sangat belakang. Dan dia masih tetap bisa nge-deliver. Terdamage nya dengan falling shot. Buset. Itu ya positioning Eman ya. Tadi juga yang nge-buat akhirnya semuanya kecicil. Terlalu Moreno. Nah ditendanglah sudah akankah berhasil mereka mendapatkan. Karena Moreno dan benar. Ya we ada dimana-mana. Iya. The way of dragon. Kena tabrak shield unity lagi. Dan akhirnya astral sphere yang ditembak. Dari high skill nya udah bisa menjadi following up damage om. Iya itu. Sayang sekali tadi memang buat Moreno. Karena gak ada yang muka rumput juga di area kiri. Jadi sehingga sepertinya dia tidak menyadari. Kalau ada kehadiran ya we. Dari sisi rumput kiri. Dan kali ini untuk skor yang masih cukup berimbang juga ya. Di angka 6 sama dari point kill nya. Kabuki nih lambat laun juga. Dia akan bisa mengumpulkan item. Dan kita tahu bagaimana power carry. Dari kabuki. Dari kabuki. Kemarin sudah diperlihatkan oleh dia. Bener. Dan juga lambat laun. Aura ini udah mulai mempersempit gap nya loh. Ini menandangkan bahwa ada perlawanan yang cukup berarti kali ini. Dimana Begaterno Alpha udah mulai termakan dengan inisiasi dari ya we. Iya. Jarang-jarang di menit hampir 9 ya. Itu perbedaan goal nya hanya di angka ratusan saja. Lihat sekarang di area mid. Akankah ada sebuah spremis yang terjadi? Tidak. Mundur lagi. Mundur. Masih coba untuk kembali men-set up masing-masing. Karena lord bentar lagi bakal muncul. Oke. Tapi kalau kita bicara soal main objektif. Yap. Aura yang sekarang dengan objektif ratenya di atas 70%. Ini harus diwaspadai oleh. Oh ya we. Waduh ya we nya kembali. Tapi speedy lagi ya udah langsung diaktif banget. Lagi speedy lightning nya juga. Walaupun tidak pergi ke tempat yang benar. Di tempat area berbeda lagi. Ada pertempuran yang terjadi. Tiba-tiba sekarang. Ada satu pertempuran yang dimana. Belum dimenangkan oleh siapapun. Tapi ya we nya masuk lewat belakang. Dan juga gugur sedikit lagi betul sisa. Tidak ada power attribution di dalam gugur dari Aura. Hanya saja pembampuan dari Biktoran Alpha. Mereka masih mencobakan Aran. Jadi mereka habis-habisan mau pergi kemana Aran. Dan Aran pun lenyap di area tersebut. Yap. All in terhadap Lord JM yang tidak tumbang. Ditukar dengan satu inner target. Tapi Lord nya. Ini jatuh ke tangan Biktoran Alpha. Yap dan. Keputusan sebenarnya dari Aura ya. Karena mereka sudah show cukup banyak. Dari mengeluarkan cukup banyak soul skill di bagian bawah. Untuk menumbangkan Lord JM yang dimana mereka gagal. Dan mereka masih mencoba untuk meneruskan mendapatkan Lord ini. Lord yang pertama. Karena gugurnya juga di bawah kan tadi. Ya. Terus juga tadi sudah mulai kepok sama damage dari Eman. Dan lihat kali ini Lord sudah mulai masuk. Oke. Beranikah mereka untuk bisa keluar dari kandangnya sedikit tidak. Tetap stay di dalam. Masih coba untuk bermain defensif dulu ya. Mempertahankan base target di tengah. Dan perhatikan. Yawi. Di sini yang akan bisa memberikan serangan kejut. Tapi targetingnya. Ini kayaknya udah mulai harus concern ke arah Eman sih. Atau mau renang. Iya karena Eman memang selalu di belakang jauh. Ini Tairan reverse nya kena karena siapa nih. Ki nya langsung lompat ke arah gugur dan gugur dan tertangkap basa. Dia sebut Tairan dan mulai connect mula. Dan juga ada penalti. Soalnya mutus karena kayaknya berhasil dihancurkan. Dua yang Dragon berhasil dihancurkan. Karena satu play dan juga Lord CM berhasil dihancurkan. Ada dua play dari Victor Alpha. Lenyap seketika tepat berada di depan rumah. Dari Aura. Ya gugur menghilang tapi dibayar. Dengan adanya dua pemain dari Victor Alpha. Yang juga berhasil untuk di pick off oleh Aura. Dan terlihat kali ini gold nya ngembali swing ke arah Victor Alpha. Ya kalau kita melihat dari item kedua marksman ya. Dari Eman sendiri yang memang sudah menyelesaikan empat item utama. Untuk Bruno. Wind of nature endless juga ada di sana bahkan. Sedangkan untuk Kabuki. Corrosion, Golden, Demon, Hunter Sword. Sebentar lagi akan menyusul juga menuju ke Wind of nature. Jadi ini harus main cepat juga untuk Victor Alpha. Jangan sampai mereka bisa melihat. Damage yang akan diberikan oleh Kabuki. Karena sejauh ini Kabuki juga belum bisa di pick off dari tadi. Masih cukup aman tentram sejahtera ya. Di belakang terus set up nya juga yang kelihatan di depan. Ini cuma gugun. Dan Yawi ya. Jadi Kabuki dan Yaskiel ini posisioning nya masih susah untuk digapai. Dan Victor Alpha mereka juga masih menunggu adanya inisiasi dari Ki dan juga Lord JM. Kayak udah bisa aja sih ini makan depan-depannya dulu dengan damage dari Eman yang udah cukup. Waduh. Tipis ya. Itu selangkah lagi kena tuh tadi jempol depannya Yawi. Hampir keinjek ya. Iya loh. Tipis aja. Dan juga mungkin dari Super Cane. Karena Super Cane disini buildnya ke build defense ya. Jadi notable dia akan sangat-sangat tebal banget. Dan jangan sampai misalnya dari Aura mereka total. Mereka fokus untuk dapetin Super Cane. Tapi ternyata gagal gitu. Waduh connect lah sudah tapi kayaknya ya tidak mau melancurkan. Bagaimana inisiasi yang langsung dihasilkan. Namun sekarang cobalah Kabuki nyamperi di bagai belakang Kabuki. Siapa bisa mengatakan depan-depan berbeda. Kayaknya berhasil dihancurkan. Namun Yawi dari masing-masing romernya berhasil langsung menghilang. Sangat-sangat cepat dan naik tenang kartunya. Dua dari keluar kapula kukun. Masih berhasil kabur. Masih berhasil selamat. Dan juga Aran nanti bisa melihat kejalanan Super Cane. Men satu bar saja yang tersisa. Informasi mahal telah disampaikan bahwa Moreno mengeluarkan flicker untuk mengejar. Dan itu akan bisa nantinya dipani. Soalnya pemain-pemain dari Aura. Tapi kayaknya mereka bakal coba untuk mundur dulu. Setelah kehilangan sang romernya. Karena Lord sekarang udah di set up duluan sama Biggitter dan Alfa. Ini cukup ngeri buat Biggitter. Kalau memang mereka akan memaksakan pendapatkan Lord ini. Dan terlihat lagi tapi Gugun masih ingin berjuang. Penalti zona dikeluarkan dan Gugun begitu selalu bisa mendekat ke arah dari Lordnya. Wah! Dan gagal dan sepertinya untuk Lordnya baru berjalan dipilih dari Biggitter. Kenapa pertempurannya kembali terjadi tapi sakit banget. Damage yang bisa dihasilkan oleh Moreno. Wow! Itu betul-betul Gugunnya dipegangin. Kena Tyrant's Revenge. Kena Eternal's Guard. Terus juga kena Penalti Zone. Penalti Zone, yes. Itu penghentikan memang jalur ya. Pergerakan dari Gugun sendiri juga. Dan positioning lagi dan lagi Eman yang berhasil untuk survive sampai dengan selama itu. Yes, Kiel. Oke dan sekarang bisakah dia kabur sedikit lagi Pertisa dan Yes, Kiel. Menjadi korban begitu baik pergerakan yang dilakukan oleh Ki. Ya ini kerosial banget loh. Lagi mau coba untuk defense dan Yes, skill-nya tertangkap. Ini berbahaya nih sekarang lagi Yawi. Oke Yawinya masih berhasil pergi namun Gugun udah mulai hadir dan juga Kabuki. Siap untuk defense lagi ke dalam satu area mereka yang utama dan juga Gugun. Penalti Zone dan dipulang ke Gugun. Satu yang terakhir. Gugun yang pula jam di atas semua sebentar untuk Kabuki-nya. Masih berjuang dengan speedy life yang dilapati lagi oleh Kaeya. Dan langsung menghilanglah. Saat cepat triple kill. Keempat main yang kakak berhasil dilapakkan oleh Eman. Dan badar saja Maniac dan menutup game yang pertama. Emaniac berhasil untuk menutup game yang pertama. Dengan begitu luar biasa setup inisiasi yang dilakukan oleh Ki. Berhasil berbuah manis berkali-kali. Gugun dipegangin terus-terusan sehingga tidak dapat menyentuh objektif terhadap Lordnya. Ya Eman tadi ya. Positioning dia yang berulang kali selalu bisa lepas. Dan ini pastinya berkat pengawalan dari Lord JM bersama dengan Moreno. Efek Terrify, Eternal Guard plus, Penalti Zone. Membuat pemain lawan yang memang jalan kaki dipaksa pakai flicker atau pakai spring kalau memang ada. Dan gak ada score skill kalian gak bakal bisa mendekat ke Eman. Ya Emaniac ya betul-betul ya. Kemarin Savage dan sekarang Emaniac berhasil membawa Biggeron menangkan game yang pertama. Wah, wah, wah. Ya kelihatan solid banget untuk Biggeron Alpha. Ya sabarnya. Sabar. Dan bahkan mereka mengalahkan karinya Kabuki loh. Iya. Mereka kayaknya udah tahu mereka gak peduli dengan Kabuki. Mereka gak terlalu yang concern untuk ngeluar Kabuki. Mereka coba untuk ngeganggu Gugunnya di saat mau kontes natural objective. Karena kita tahu ya bagaimana individual yang dimiliki oleh Gugun. Ini bagus banget loh untuk masalah objective ataupun attribution. Dan tadi yang dilakukan oleh pemain-pemain yang bikin orang apa bagus banget. Penalti zone-nya. Belum lagi efek Terrify, ada efek sana. Gugun udah diam di tempat, udah disitu aja. Ya kan kita tahu kan ini baksinya jalan kaki. Iya kan. Jalan-jalan-jalan memang dia punya tortoise poison. Tapi kalau ada tortoise poison gak bisa gerak sama sekali. Gak bisa pencet retri sama aja sebenarnya kan. Iya. Ini knock up ke atas berapa kali tuh. Kena eternal guard, Terrify, penalty zone. Bagus banget Biggeron Alpha. Apalah dilempar semua apalah gitu. Dan puggernya udah gimana tadi tuh semua itu. Dan setebal-tebalnya Gugun juga kalau misalkan ngeliat... Snowballing efeknya dari Eman udah kayak begitu ya tetep bocor. Iya. Brunonya yang memang sakit banget ya tadi ya. Iya. Dengan efek damage yang diberikan dari volley shot dia. Oke dan player of the game yang kira-kira akan jatuh ke tangan siapa. Eman kah? Tapi kayak wah Eman ternyata ya. Tapi Ki juga punya peranan yang penting loh. Setuju sih karena kufranya dia mengganggu banget ya. Kufra yang baru muncul perdana juga. Dan tadi bisa dipadukan bersama dengan Eman ini. Jadi sama-sama saling cover-meng-cover satu sama lain. Dan Eman dengan spell purita yang dibawakan dengan Fatal. Rathom Master dan juga ada quantum charge bagi Bruno. Emblem Assassin jelas untuk bisa memberikan penetration dari early game. Dari empat item awal yang sudah kita bisa bilang dia agak unggul dibandingkan dengan Kabuki. Jadi untuk laning dari Eman strong lane. Ini gold per menitnya sih 961 tinggi banget ya. Tinggi banget. Ini sejauh ini tertinggi gak sih 961? Mungkin ya. Mungkin ya. Karena jarang ada gangguan juga kan tadi buat di area gold. Ya ini dia untuk highlight kita. Masih di game yang pertama. Gimana untuk bisa mendekat ke Turtle. Turtle yang pertama memang jatuh ya ke tangan Dugun tadi. Masih sempat untuk bisa menangkan Retribution. Tapi lambat laun dengan item-item yang sudah selesai tadi. Membuat power dari item alpha seakan-akan tidak terbendung. Dan ada beberapa momen juga. Ini pemain dari Aura mereka lumayan diving. Lumayan over commit yang akhirnya bisa dipunish ya. Dan over commit ini yang membuat ada efek snowball ya. Kayak mereka commit di bawah. Mereka mau dapetin Lord JM. Tapi mereka kalah disini. Mereka kalah untuk perubutan Lord. Dan ini membuat di Getran unggul jauh. Lordnya, Lordnya gak dapet. Lord JMnya gak dapet. Jadi gak dapet dua-duanya. Dua Lord gak ada ya. Dua Lord gak ada. Sebenarnya positioning dari Kabuki juga udah enak banget. Cuman ini summon unitnya dari efek sana tuh juga PR banget loh. Itu ngalangin dan juga menghancurkan juga bagaimana dari lock targetnya loh. Iya. Dan memang damage-nya kayak diangkat lagi. Aku kenal Lord juga. Itu A-A moment. Iya. Gak bisa kemana-mana. Dua langkah lagi dia bisa retry tuh. Satu, dua. Tapi gak bisa. Gak bisa dia loncat di tempat guys. Dan cover-an ya dari Isla yang dipakai oleh Lord JM ini. Berulang kali bisa memberikan inisiasi yang penting. Selagi di turn alpha tuh mereka bisa menutup keperangan. Yap. Jadi ditutup dengan Maniac lagi kan ya. Dan akhirnya sebuah game cepat terjadi. Hanya 14 menit saja. Dan Iman. Halo. Berhasil jadi Maniac juga. Berarti ya udah Savage, udah Maniac. Semua udah. Ada lagi, ada lagi ya maksudnya. Apa? Apa lagi? Kalau ada kill 6 ada gak? Iya makanya tuh kalau ada 6. Tapi ya untuk post game kita dengan game duration yang memang cukup cepat ya. Di bawah menit yang ke-15. Dari emblem setnya juga Super Cane. Dengan Daerat bermain dengan emblem-emblemnya Tank. Jadi dia butuh sustain di area depan. Jadi hanya akan mengandalkan kulisan di skill-nya ya. Bukan dari bantuan untuk itemnya. Untuk bisa menambah damage dari Abyssum Strike. Yap. Conclusive. Dengan item Tank juga. Emblem Tank. Ya. Ini kayaknya udah disiapin banget sih sama Begetron. Kayaknya ini udah mau ngambil Baksi. Ya udah kita lawan aja pake daerat. Ya kayaknya udah langsung diambil 3 pertama kan. Semuanya dikasih. Karena kan semuanya terlihat ya bagaimana track record yang dimiliki oleh pemain-pemain. Aura adalah ya udah masih fighter tank ataupun dari... Eh fighter tank lagi dari jungler fighter ataupun jungler tank kayak gitu kan. Betul. 961 GPM. Kok bisa. Ini prestasi menjanjikan ini. Aduh ya sangat menjanjikan sih. Iya dengan 961 loh ini tinggi banget. Biasanya 800 ya masih di CS13 ini ya. 800an. Kadang 600, 700. Tergantung. Mendadak 961. Man wih. Man. Ini gamenya juga cepet sih. Dan juga memang daremannya tidak tersentuh. Iya. Dia dapetin snowballing. Dapetin point kill juga. Tapi kan sampai 10 ya. Ini lebih ke teamfight di Turtle. Yang pertama memang kecolong ya. Tapi buat yang lainnya semuanya jatuh ke PTR udah gitu aja gitu. Mau deket-deket gimana kan. Ada Eternal Guard. Udah dijagain juga. Ada Penalty Zone. Iya ada Penalty Zone nya. Berkali-kali ya. Jadi tujuannya udah ya udah pegangin Gugun nya aja kan. Iya. Dan targeting single target dari Yawing nya berat kan. Iya. Tapi Gugun juga kill participation nya di 100%. Selama yes.